Halo teman-teman, selamat datang ke Hakimful. Wah, hari kita telah ah tentang Hakimful. Kenalan dulu kali ya, nama gue Mahadis Sultan. Nah, ini ada Fahri, Muhammad Fahri nih, yang hari ini bakal bawain topik obrolan seru tentang dunia perhakiman. Topiknya apa sih, Ri, podcast kita hari ini? Di episode ini, kita bakal bahas tentang moral dan imparsialitas Hakim nih, Dis. Wih, mantap, mantap. Sama objektifitas Hakim juga kan, Siri? Benar banget, Dis. Yuk, tanpa babi-bubu lagi, kita langsung mulai aja kali ya. Wih, mantap, mantap. Tadi kan lo sempat mention imparsialitas itu, Ri. Itu apa, Siri? Nah, imparsialitas itu suatu ketidakperpihakan, kenetralan, maupun sikap tanpa bias dan tersangka ketika melakukan pemeriksaan, mengadili, dan waktu memutus perkara. Kenapa sih, Pakim? Kenapa, 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 tuh? Yang pasti sih buat pencegahan konflik kepentingan, keperlihatan, dan menjaga kerokokan yang berkira-kira pula dengan kewibawaan pengadilan, Dis. Oh, gitu, Ri. Kalau ternyata ada kepentingan langsung sama perkaranya, gimana dong, Bro? Nggak boleh inform, kah? Betul banget, Dis. Kalau kata pasal 17 ayat 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Gahimani, seorang hakim atau panitra wajib mengundukkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara itu. Sip, sip, sip. Emang kenapa, Ri? Kalau kayaknya, kayaknya kok nggak boleh banget, gitu? Lu banyak-banyak nanya, Dis, kayaknya, Dis, ya. Gini sih, gue jelasin lagi, Dis, ya. Kalau berdasarkan fakatnya, nih, pernah ada kejadian hakim MK. Kita nggak usah sebut merek, lah, ya. Nggak usah nama. Yang sebelumnya merupakan anggota DPR. Dia mengadili undang-undang yang pernah beliau usahkan ketika masih diberada di DPR. Kalau gini, sih, ada suatu kecederuan, ya, bahwa mereka tidak akan menjadi hakim yang baik jika bergelut dengan perkaranya sendiri. Jadi, makanya, bro, nggak boleh banget. Paham, ora? Paham, paham. Benar-benar, Siri. Hakim itu harus objektif, memang, kan? Soalnya, nih, dalam meriksa, mengadili, memutus suatu perkara, hakim itu wajib berlandaskan atas fakta hukum yang ada, kan, di persidangan, seperti norma-norma, kaedah-kaedah hukum, moral hukum, serta doktrin hukum atas pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, ya, kan? Betul, di situ dari pasal 4, ayat 1, undang-undang yang gue sebutin tadi, gak sih? Kalau pertama, erat banget, ya, kaitannya sama moral. Benar banget, Ri. Moral sendiri erat kaitannya dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi, ini, nih, konteks sebenarnya. Hakim harus dapat menahan keberpihakan moralnya ketika bertentangan dengan pandangan moral masyarakat yang melingkupinya, Ri. Oh, kalau hakimnya gak tahu gimana, Dis? Eh, gak mungkin lah, ya. Ada-ada aja, Luri. Jadi, menurut asas Iuskul Rianofit Niri, hakim itu dianggap mengetahui hukum. Jadi, kalau gak ada pengetahuan serta penguasaan hakim terhadap peraturan yang berlaku, nanti peristiwa hukum gak bisa dapat turk olifasi dengan baik, Ri. Terus, nih, hakim berkewajiban untuk menemukan peraturan hukumnya yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah ditemukan. Jadi, harus diseleksi peraturan-peraturan hukum yang relevan bagi peristiwa hukum yang bersangkutan melalui sumber atau tempat menemukan hukumannya, Ri. Oh, bentar-bentar. Lupa, nih, gue. Tempat menemukan hukum itu contohnya apa, ya, dis? Maksudnya, ya? Bisa lebih jelas. Contohnya gini. Sumber atau tempat menemukan hukum itu contohnya peraturan perundang-undangan. Atau kebiasaan, custom, gitu. Jurisprudensi atau putusan hakim sama doktrin. Riwan-riwan PHI dikit, nih, kita riwi, kayak semester satu, nih. Aduh, itu yang kita belajar. Belajar apa, keluar UTS apa, ya? Oke, oke. Berarti emang dari sumbernya pun harus berdasarkan moral, ya? Iya, dong. Keputusan hakim dalam hal ini irak pada prinsip dasar yang ada dengan mengunjung moralitas serta norma hukum. Terus, niri, kewajiban hakim atas memberikan keputusan atas suatu peristiwa hukum bakal selalu memberikan kontribusi positif, nih. Bagi keadilan itu sendiri. Oke, oke. Sekarang gue ngerti. Aman-aman. Kayaknya episode ini udahan dulu kali, ya, disnya. Sip. Yoi, yoi. Jangan lupa stay tune di episode selanjutnya yang bakal nggak kalah seru lagi. Iya nggak, Siri? Asli dong. Pastinya hanya kita berdua doang, nih. Jangan lupa nonton episode selanjutnya, ya. See you, guys. See you, guys. See you, guys. Halo, guys. Welcome to Wartak Kimpul. Wah, mari telah tentang dunia praktiman full. Balik lagi dengan gue, Fahri. Gue Mahadis. Gue Mahadis. Kita mau bahas apaan lagi, nih, Diz? Di podcast kali ini. Oke, hari ini kita bakal telah tentang kesehatan mental hakim, Niri. Oke nggak, tuh? Wah, parah banget itu. Kalau kata gue sih penting banget, ya, Diz. Mental health awareness emang harus ditingkatin, sih, sekarang ini. Menurut lo, nih, Diz, gimana sih hubungan kesehatan mental sama kecakapan kerja singkatnya aja, sih, Diz. Singkatnya. Iya, kan, tuh. Kalau kata hipotesisnya, Niri, kesehatan mental memiliki korelasi positif dengan kinerja-kinerja selanjutnya, alias berhubungan banget, bro. Berhubungan erat. Wah, lagi itu, ya. Pancis banyak yang stres, ya. Orang kalau kerja sampai banyak pressure, ya, bisa lo bayangin. Miris, sih. Kalau lo sendiri gimana, sih? Sering pusing juga, nggak? Kalau lagi banyak kerjaan. Jujur aja, nih, ya. Smasher ini, nih. Itu tuh, wah, kacau banget. Apalagi pressure-nya itu sendiri biasanya tuh nggak cuma dari banyaknya workload aja, bro. Tapi juga lingkungan sekitar, nih. Supportif atau nggak. Gitu, loh. Dari banyak kerjaan, banyak tugas-tugas. Tapi, ya, walaupun kita ke pressure, tuh, ya harus kita jalanin, nih. Oke, balik lagi ke topik, Diri. Kalau buat hakim, menurut lo gimana, Niri? Nah, itu, bro. Lo tahu nggak, sampai sekarang tuh, perhatian khusus yang mendorong kesadaran akan organ si kesehatan mental dalam lingkungan kerja, para hakim itu belum dikedepankan. Padahal itu sangat penting, sih. Menurut gue pribadi. Mungkin menurut orang-orang juga penting. Karena ya, kesehatan membersati. Iya nggak, sih, Bis? Iya, sih, bro. Sedih banget, sih. Itu, emang, kenapa, ya? Masih ada aja gitu. Orang-orang yang mengesampingkan kesehatan mental, padahal udah jelas hubungannya erat, loh. Sama, Niri, seorang, apalagi hakim, loh, ini, Rih. Iya nggak, sih? Iya, sih. Masalah gini, sih, Dis. Hal ini tuh sering banget dikaitkan dengan sama stigma. Lo tahu kan, arti stigma? Jangan-jangan. Tahu, dong. Tahu, lah. Emang apaan? Lo, katanya, Tahu apa? Tahu apa-apa, B, ini, stigma itu suatu pikiran, pandangan, atau kepercayaan negatif yang dipoleh seseorang dari masyarakat atau lingkungannya. Kalau menurut jurnal yang gue baca, Dis, perlu empati yang erat dengan atensi antar sesama hakim, serta pegawai, pengadilan atas masalah kesehatan mental di lingkungan kinerja tersebut, yang dalam hal ini adalah pengadilan. Itu sih, Dis. Iya, iya. Oh, itu stigma, ya. Jadi, problematika kesehatan mental tuh satu tanggung jawab yang harus dihasil dari secara tanggung renteng, ya, Rih? Bener banget, dis, tanpa ada yang campur tangan dari pimpinan seksu warga pengadilan yang turut berpartisipasi, 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 secara aktif bersama, sorry-sorry, makhlukis, gajian, belum tergambakan. Jadi, kalau gue bisa jemputin, Niri, kesehatan mental tuh relate banget, ya, sama lingkungan kita, ya. Yang mana kesehatan mental, bagi hakim juga erat sama kaitannya, sama pimpinan dan warga pengadilan, ya, Niri? Tunggu, Ben, lu pinter, ya. Gitu, ya. Pinter, gue. Oke, udah sampai sini aja kita di penghujung waktunya kimpul. See you di lain kesempatan, bro. Oh, udah keluar, ya, bro? Udah keluar. Aduh, padahal kita mau banyak-banyak berbincang nih tentang kerakiman, bro. Nah, kita harus selesai nih, bro, ya. Selesai. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya, ya, bro. Matak kimpul. Oke. Di base, di town, bro. Oke, bro. See you in next episode. Oke. 3, 2, 1. Close the door. Close the door. Oh, no. Baru menit, guys. Terima kasih.